Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatra Hobi Indonesia Youtube Channel Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Sahabat Sumatra Hobi Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video kami hingga detik ini Sahabat, kali ini kami akan mengajak sahabat kembali untuk membahas jalan tol Trans Sumatra Kali ini pembahasan yang akan kami angkat sahabat Mengulas dampak-dampak jalan tol Trans Sumatra di bidang ekonomi dan lain-lainnya hingga detik ini ya sahabat Jadi silahkan sahabat simak video ini hingga selesai Jadi tahu apa saja dampak-dampaknya dan apa alasan kami membuat video ini Salah satu proyek BUMN termahal adalah jalan tol Trans Sumatra yang mendapat sorotan tajam dari publik Pasalnya untuk menuntaskan pembangunan jalan tol ini dibutuhkan dana sebesar 538 triliun rupiah Nilai ini bahkan menjadi nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai mega proyek lainnya Seperti LRT, Jabo Debek, Kereta Cepat, Jakarta, Bandung, Sirkuit Mandalika, ataupun Pelabuhan Patimban Ratusan ribu tenaga kerja diserap untuk menyelesaikan proyek ini Bahkan sekitar 671 ribu orang tenaga kerja per tahun Lalu yang menjadi pertanyaannya Apakah mega proyek ini mempunyai dampak sangat besar? Sebesar proyek pembangunannya Terlebih dari segi ekonomi bagi masyarakat sekitar Sumatra Apakah dampaknya sudah mulai terasa? Itulah pertanyaan yang sering terjadi atau diungkapkan oleh masyarakat yang meragukan proyek pembangunan ini Untuk itu mari kita tanyakan kepada BUMN Apakah jalan tol Trans Sumatra ini berdampak bagi perekonomian? Perlu diketahui bahwa jalan tol Trans Sumatra sepanjang 2812 km Ialah menggunakan investasi Tidak hanya bergantung kepada PBN PT. Utama Karya Persero yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana proyek bersinergi Bersama sejumlah BUMN lain Keroyokan menyelesaikan jalan tol Trans Sumatra ini Di antaranya dari BUMN kontraktor Di antara BUMN itu adalah PT. Adi Karya Persero PT. Waskita Karya Persero PT. Wijaya Karya Persero Dan PT. PP Serta ada pula Sindikasi tujuh bank BUMN dan swasta Yang turut mendanai proyek jalan tol Trans Sumatra ini Bank BUMN yang turut mendanai jalan tol ini Di antaranya PT. BNI Persero TBK Dan PT. Mandiri Persero TBK Sejak tahun 2015 hingga saat ini Telah terdapat 9 ruas tol yang telah beroperasi penuh Kami telah merangkum beberapa informasi dasar Lalu bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah Kondisi ekonomi wilayah yang sudah dilalui 9 ruas tol tersebut Ada 3 kota dan 1 kabupaten Jika berdasarkan data perekonomian Ogan Kombring Ilir dan Palembang Setelah jalan tol beroperasi bergerak positif Rata-rata masing-masing menjadi 5,2% dan 6,2% Binjai sendiri masih stabil Sedangkan medan arahnya menurun Dari rata-rata tumbuh 6,1% Sebelum ada jalan tol menjadi 5,6% Setelah jalan tol beroperasi Semua itu dihitung tidak membandingkan Waktu normal dan masa pandemi saat ini Sahabat, mungkin karena dampak pembangunan jalan tol Trans Sumatera inilah Perekonomian di Sumatera tidak terlalu berpengaruh terhadap masa pandemi ini Di samping Sumatera memang sebagai salah satu produksi pertanian Yang memang tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pandemi ini Nah sahabat, selain dampak secara ekonomi usai Ini masih ada dampak positif dan negatif yang kami ulas di sini Berbicara mengenai dampak hadirnya jalan tol Trans Sumatera Pasti terdapat dampak positif dan negatif Dari segi negatif mungkin perlu diakui Bahwa pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini Mempengaruhi stabilisasi lingkungan Serta mempengaruhi kehidupan perekonomian Dan sosial masyarakat yang lahannya terkena pembebasan Terlebih jika sumber mata pencarian mereka memang berasal dari lahan pertanian Belum lagi polusi udara yang disebabkan oleh kenderaan yang keluar masuk proyek Juga cukup mengganggu kesehatan warga di sekitar Kemudian ada juga kerusakan jalan yang disebabkan pengangkutan material oleh truk-truk yang berkapasitas besar Yang melintasi di setiap, melintas setiap harinya Lalu bagaimana dengan dampak positifnya Lantol ini sebagaimana tujuan utama pembangunannya Tentu bisa mempercepat arus perjalanan orang dan barang Kalau tol jadi mungkin kayak para kami nih, para-para supir mungkin akan menang Waktu menanginya, menang segala-galanya Kesaksian sejumlah supir truk sempat mengatakan bahwa beroperasinya jalan tol Trans Sumatra ini Dirasakan mampu menghemat waktu Seperti jalan tol Bakauheni-Palembang mampu ditempuh dalam 5 jam saja Sedangkan jika lewat jalan non-tol bisa mencapai 12 jam atau lebih Contohnya, jarak tempuh dari Bakauheni ke kota Bandar Lampung hanya sekitar 45 menit hingga 1 jam Selain menghemat waktu, juga menghemat bahan bakar dan perawatan hingga suku cadang kendaraan Berikutnya, dari dampak positif seperti yang telah kami ungkapkan di awal video tadi mengenai serapan tenaga kerja Proyek jalan tol Trans Sumatra ini diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga mencapai 671 ribu orang per tahun Rinciannya sebagai berikut Pada tahap konstruksi sebanyak 486 ribu orang Dan setelah beroperasi normal bertambah lagi 185 ribu orang per tahun Angka ini setara dengan 2,4 persen tenaga kerja di Pulau Sumatra Dengan perhitungan angka tersebut jelas artinya jalan tol Trans Sumatra dapat membuka peluang lapangan kerja baru Bahkan peluang usaha baru Sahabat, itulah dia dampak negatif dan positif yang bisa kami rangkum Hingga saat ini untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra Hingga bisa beroperasi beberapa ruas jalan tol Jadi itulah dia sahabat dampaknya yang bisa dirasakan hingga hari ini Lalu timbul pertanyaan lain sahabat Kapan proyek ini benar-benar akan tuntas? Kabar terbaru Sepanjang 531 km jalan tol ini sudah selesai dan beroperasi Selebihnya masih dalam tahap pembangunan Konstruksi Dan dalam tahap perencanaan Target selesainya Sisa 15 ruas jalan tol Trans Sumatra Akan menyambung tanpa putus dari Lampung hingga Aceh pada tahun 2024 Saat ini PT Hutama Karya sedang membangun Ruas tol di 7 provinsi Yaitu provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, dan Sumatra Selatan Masing-masing pembangunan ruas Tentunya memerlukan waktu perencanaan yang matang dan eksekusi Untuk itu semua sahabat Makanya kami menghimbau Mari kita dukung bersama sahabat Agar mega proyek ini lekas tuntas Dan mempunyai dampak lebih banyak lagi Nah sahabat itulah Ulasan dari kami Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sumatra Hobi Indonesia Mengenai apakah jalan tol Trans Sumatra ini Bisa berdampak bagi masyarakat Semoga jawaban dari kami Bisa memuaskan sahabat Sumatra Hobi Indonesia Jika kurang memuaskan kami mohon maaf Karena kami berusaha yang terbaik untuk menjelaskan Namun pasti ada aja yang tidak setuju Karena segala kekurangan adalah milik kami sahabat Dan segala kelebihan adalah milik Allah SWT Untuk itu kami mohon maaf Atas segala kekurangan yang kami miliki Terima kasih sahabat Sumatra Hobi Indonesia Telah menonton video ini hingga selesai Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video-video berikutnya Terima kasih sahabat Sub indo by broth3rmax